Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pada hari-hari apa ini? Hari Selasa Hari Selasa 3 Zul Hijah 1442 13 Juli 2021 Saya sehat wal afiat Tiap hari mengajar Hatam sudah buku akidah Hatam buku zikir Sekarang 500 mau dilatamkan Tiba-tiba beberapa hari ini Keluar berita Saya katanya kena covid Maka sesudah keluar berita Abdul Samar kena covid Keluarlah jinjin kafir Hantu-hantu setan memberikan komentar Senang kalilah orang pendengar saya sakit La ilaha illallah Ada hadis berbunyi Kerana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yasumu Melaksanakan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Melaksanakan puasa Nabi melaksanakan puasa Satu sampai sembilan Zul Hijah Satu lagi Hadis Ucapan Aisyah Radiyallahu anha Kata Aisyah Radiyallahu anha Ma ra'aytu Aku tidak pernah melihat Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma ra'aytu Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Puasa Sepuluh hari Sepuluh hari maksudnya Satu sampai sembilan Sepuluh Sepuluh itu orang tidak puasa Tapi amal Zul Hijah Tidak sama sekali Yang satu mengatakan Nabi puasa Yang satu mengatakan Nabi Tidak puasa Nabinya berapa orang? Satu Hadis ini kontradiktif Ilmu yang membahas ini namanya Ilmu ikhtilaful hadis Atau nama lainnya Mukhtaliful hadis Jadi kalau ada orang mengatakan Kalau kamu melihat ada pertentangan dalam agama ini Kembalilah ke hadis Kalau terlihat ada ikhtilaf kontradiktif Kembalilah ke hadis Hadisnya saja kontradiktif Yang satu mengatakan Nabi puasa Yang satu mengatakan Nabi tidak puasa Nah itulah maksudnya bingung sekarang banyak Ustaz kami puasa apa tidak puasa Gara-gara hadisnya ikhtilaf Kalau hadisnya satu doib satu sahih Yang dipakai yang mana? Yang sahih Ini masalahnya dua-duanya hadisnya Sahih Yang ini ada dalam musnad Ahmad bin Hanbal Sahih Yang ini ada dalam sahih muslim Sahih Kalau hadisnya diriwayatkan satu oleh istri Nabi Yang sama melihat Nabi Serumah dengan Nabi Yang satu diriwayatkan oleh orang yang jauh dengan Nabi Yang dipakai yang mana? Yang istri Nabi Yang lebih dekat dengan Nabi Dua-duanya diriwayatkan istri Nabi Yang ini Haqsa Dari Abdullah bin Abbas Ini makcik dia Adik emaknya Sedangkan ini Aisyah Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dua-duanya oleh istri Nabi Maka dibahaslah dalam ilmu muhtariful hadis Satu Al-Musbit Kaedahnya Al-Musbit muqaddam alam nabi Yang menyatakan ada Lebih dilahulukan daripada yang mengatakan tak ada Dalam kasus ini Yang mengatakan ada Lebih dipakai dari mengatakan yang tak ada Kalau begitu Mana yang lebih dipakai? Yang ada puasa atau yang tak puasa? Yang puasa Yang puasa lebih dikedepankan Daripada yang mengatakan tak ada Puasa Lalu kemudian Imam An-Nawawi membahas Ada namanya ulama ahli hadis Imam An-Nawawi Dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhazzab Walaupun Majmuk ini Kita pikir Tapi di sana juga dibahas tentang puasa Kenapa Sayyidatuna Aisyah mengatakan dia Tidak melihat Nabi puasa? Karena tidak selamanya Nabi di rumah Aisyah Kebetulan Ibu kita Sayyidatuna Aisyah Ketika itu melihat Nabi tidak puasa Kebetulan di rumah dia Maka kata Imam An-Nawawi Nabi kan di Makkah Nabi 13 tahun Di Madinah 10 tahun Artinya Selama 10 tahun itu Nabi pernah tidak puasa Dari tanggal 1 sampai Sel Ada kalanya Selama 9 Selama 10 kali Bulan Zulhijjah 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 Pernah Nabi tak puasa Tapi Nabi pernah juga Melaksanakan puasa Dari 1 sampai Sel Intinya Siapa yang mau puasa Bagus Siapa yang tak puasa Ini tak apa-apa Hadisnya secara umum Ma min ayyamin Tidak ada hari Tidak ada hari Selama setahun ini Al-amalu salihuh Fihina ahabu ilallah Beramal salih pada hari itu Lebih dicintai Allah Min hadhi al-ayyamin asri Tidak ada hari Beramal salih pada hari-hari itu Lebih dicintai Allah Melebihi hari-hari ini Yang dimaksud hari-hari ini adalah Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Inilah hari yang paling dicintai Disukai Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beramal Lalu kalau ada orang yang berpuasa Dari 1 sampai 9 Baik apa tak baik? Baik Baik Udah kita bahas Kalau ingat Jelaskanlah Walal jihadu fisabilah Bagaimana kalau ada orang berjihad Ya Rasulullah Walal jihadu fisabilah Kalau dibandingkan Amal 1 sampai 9 Sampai 10 Dibandingkan dengan jihad Lebih utama Amal 1 sampai 9 10 Kita nanti ada amal khusus Lebih utama Illa rajulun Kecuali orang Ada orang yang keluar dari rumahnya Dibawanya hartanya Dibawanya Nyawanya Dia tak pulang lagi Mati syahid Itu barulah kalahnya ini Tapi kalau dia masih hidup Pulang hidup Maka lebih utama Amal 1 sampai 9 1 sampai 9 puasa Khusus yang tanggal 9 Insya Allah kita nanti puasa tanggal 9 Amin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke lah Karena si ibu capek Lelah, letih, lesu, leto, yolong, yolong, lai Tapi tanggal 9 Sampai jangan sampai tidak puasa Tanggal 9 Keutamanya puasa luar biasa Mengampungkan dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan Datang Lalu kemudian tanggal 10 Ini amal khusus Tidak ada amal yang paling abdol pada tanggal 10 Yang abdol tanggal 10 adalah Menumpahkan darah Darah apa? Darah nyamuk Darah kambing Darah sapi Darah lembuk Kambing itu nanti akan datang pada hari kiamat Dia akan datang pada hari kiamat Untuk apa? Bersaksi kehadapan Allah Bahwa orang ini sudah berkorban Insya Allah kalian nanti punya duit banyak berkorban Amin Sekarang belum lagi Masih subsidi Sebelum darah kambing itu menetes Waktu disembelih Kan leher kambing itu tak langsung ke tanah Dia mesti di alas pakai batang pisang Sebelum darah kambing itu menetes Jatuh ke tanah Ada yang lebih cepat daripada itu Apa dia? Ampunan Allah untuk orang yang berkorban Sebelum darah itu jatuh ke tanah Lebih dulu turun ampunan Allah Untuk orang yang berkorban Kautibu bihan nafsan Masih ada kesempatan tanggal 4, 5, 6, 7, 8 Untuk berkorban Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki untuk berkorban Selamat selalu Sehat walafiat Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!